Pendekar Kelana Jilid 11. Kau tinggallah bersama kami di sini, Kiyok Niu. Engkau sudah yatim piatu, anggaplah kami sebagai orang tua sendiri. Kebetulan kami juga tidak mempunyai anak, karena paman dan bibinya amat ramah dan Kiyok Niu mau tahu bahwa pamannya itu adalah seorang hartawan yang budiman dan dermawan, maka ia suka tinggal di situ onolo dewe, kazet onolo. Kedemikianlah riwayat gadis cantik manis yang tinggal di rumah hartawan dekun dan mari kita kembali keluar gedung untuk melihat apa yang terjadi di tempat pembagian beras itu si Kong bekerja dengan rajin sehingga menyenangkan empat orang lainnya. Akan tetapi, seperti yang dikhawatirkan semua orang, mendadak datang lima orang yang kesemuanya berpakaian hitam dan kelihatan sikap mereka yang kasar dan tubuh mereka yang kokoh kuat. Di antara lima orang itu terdapat si baju hitam yang tadi hendak merampas beras sekarung dan dapat diusir oleh si Kong. Di mana pemuda Jahanam yang tadi berani memukul aku teriak si baju hitam itu. Sebelum si Kong melangkah maju, terdengar bentakan halus. Bangsat pengacau, kalian datang untuk mencari penyakit semua orang terkejut dan menengok. Ternyata Kyok Mio sudah berdiri di situ. Gadis ini tadi mendengar cerita pamannya tentang si baju hitam yang memaksa hendak mengambil sekarung beras akan tetapi pengacau itu dapat diusir seorang pemuda yang kini diterimanya sebagai pembantu bekerja membagi-bagi beras. Gadis itu merasa menyesal mengapa ia tadi tidak ikut keluar sehingga dapat menghajar sendiri pengacau itu. Kini, mendengar ribut-ribut di luar ia cepat meloncat keluar dan melihat lima orang itu, ia lalu membentak mereka. Si baju hitam dan empat orang kawannya mendengar bentakan itu lalu menoleh. Kiranya yang membentak mereka adalah seorang gadis cantik. Melihat Kyok Mio, si baju hitam lo maju menghampiri, diikuti moat orang temannya. Nona manis, kata si baju hitam sambil menudingkan telunjuknya. Jangan engkau mencampuri urusan kami, atau aku akan menangkapmu untuk ku jadikan istriku. Empat orang kawannya juga menyeringai menjemukan. Jahanam busuk, kalau engkau dan teman-temanmu ini datang untuk mengacau, aku sendiri yang akan memberi hajaran kepada kalian pada saat itu. Dari dalam rumah muncul hartawan dekun. Melihat keponakannya berhadapan dengan lima orang laki-laki yang menyeramkan, dia pun cepat berkata, Kyok Mio, jangan berkelahi lalu kepada si baju hitam. Dia berkata, kalau kalian menginginkan beras ambillah akan tetapi harap jangan bikin kacau di sini. Si Kong sejak tadi terheran-heran melihat seorang gadis cantik berani menantang lima orang berandal itu. Melihat pedang di punggung gadis itu, dia tahu bahwa gadis itu tentu seorang yang pandai ilmu silat. Ketika hartawan dekun muncul dan menegur gadis yang dipanggil Kyok Mio itu, Si Kong mengira bahwa gadis itu putri hartawan dekun. Dia lalu menghampiri dan berkata kepada si baju hitam, Sobat, engkau berani datang lagi membawa teman-temanmu. Majulah, aku tidak takut kepada kalian, tidak gadis itu berkata cepat. Aku yang akan menghajar lima orang ini kalau mereka tidak cepat pergi dari sini. Paman de, jangan khawatir, aku dapat menandingi mereka. Hayo, anjing baju hitam, aku tantang kalian. Kalau kalian tidak berani, cepat kalian pergi dari sini dan jangan menganggu ke tenteraman. Si baju hitam tentu saja menjadi marah mendengar dirinya disebut anjing hitam oleh seorang gadis. Itu merupakan penghinaan besar, apalagi diucapkan di depan banyak orang yang sedang antri beras. Gadis kurang ajar, berani engkau menghina kami dan setelah berkata demikian, Dia menerjang maju dengan gerakan cepat sambil mengembangkan kedua lengannya seolah hendak menerkam Kyoknyu. Akan tetapi dengan gesitnya Kyoknyu mengelap ke samping sehingga terkaman itu luput. Empat orang kawan si baju hitam melihat kawannya sudah mulai bergerak, tidak tinggal diam. Mereka semua ingin sekali dapat membekuk dan memeluk gadis cantik itu, Maka tanpa diperintah lagi mereka sudah mengepung Kyoknyu dengan sikap yang kasar menakutkan. Melihat dia diketung lima orang laki-laki tinggi besar itu, Kyoknyu sama sekali tidak gentar. Akan tetapi ia tidak mau beradu tangan dan lengan dengan mereka, Maka sekali tangan kanannya bergerak ke punggung, Ia telah mencabut sebatang pedang dan melintangkan pedang itu di depan dada. Melihat ini si baju hitam dan kawan-kawannya juga mencabut senjata mereka berupa golok yang besar dan tajam. Kawan-kawan, hati-hati jangan lukai nona manis ini. Sayang kalau kulitnya yang halus itu ada yang lecat, Hahaha kawan-kawannya juga tertawa mendengar ucapan ini. Ucapan si baju hitam itu membuat Kyoknyu menjadi marah sekali. Lihat serangan bentaknya dan pedangnya sudah berkelebat ke depan menyerang si baju hitam. Orang ini terkejut bukan main. Serangan sedemikian cepatnya sehingga hampir saja dia terkena tusukan pada dadanya. Dia menggerakkan goloknya menangkis sambil melompat mundur dan kini empat orang kawannya maju dengan golok mereka, menyerang Kyoknyu dari empat jurusan. Akan tetapi Kyoknyu memutar pedangnya dan terdengar suara nyaring berdenting empat kali. Selanjutnya gadis itu memainkan ilmu pedang keluarga tan dan lima orang lawannya menjadi terkejut dan mat mereka silau. Pedang di tangan Kyoknyu berubah menjadi segulungan sinar yang terang dan menyambar-nyambar ke arah tubuh mereka. Lima orang itu kini hanya mampu memelah diri dengan tangkisa-tangkisan dan berlompatan ke sana-sini untuk menghindarkan sinar pedang yang makin lama semakin cepat itu. Si Kong yang tadinya merasa khawatir dan siap-siap membantu atau menolong kalau gadis itu terancam bahaya, kini sebaliknya menjadi kagumpukan main. Gadis itu memiliki ilmu pedang yang dasyat dan taulah dia bahwa gadis itu tidak akan kalah dikeroyok lima orang itu. Dugaan si Kong memang tepat. Setelah lewat belasan jurus, pedang di tangan Kyoknyu telah mengurung lima orang itu dan orang yang pertama roboh terpelanting adalah si baju hitam. Pedang Kyoknyu melukai pangkal lengan kanannya sehingga dia terpaksa melepaskan goloknya dan roboh, memegangi lengan kanan yang terluka itu sambil mengadu-aduh. Pedang itu berkelebatan terus dan berturut-turut empat orang pengeroyok yang lain juga roboh. Ada yang terluka pundaknya, ada yang robek pahanya dan orang kelima roboh oleh tendangan kaki Kyoknyu yang tepat mengenai perut, membuat orang itu perutnya mulas. Tepuk sorak terdengar ketika mereka yang antri beras itu melihat lima orang itu dapat dirobohkan oleh gadis itu. Si Kong juga ikut bertepuk tangan memuji dengan hati lega karena selain gadis itu dapat menang, akan tetapi terutama sekali gadis itu tidak membunuh orang. Dengan ilmu pedang seperti itu, kalau gadis itu hendak membunuh para pengeroyoknya, hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi gadis itu hanya membuat mereka luka ringan saja hal inilah yang mengagumkan hati Si Kong. Setelah hari menjadi sore dan pekerjaan membagi-bagi beras itu selesai Dewan GWM memanggil Si Kong. Si Kong segera memasuki ruangan depan dan di situ telah duduk Dekun, istrinya dan Tan Kyoknyu. Si Kong memberi hormat kepada mereka. Inilah pemuda yang bernama Si Kong itu yang telah mengusir pengacau, Dekun memperkenalkan kepada istri dan keponakannya. Kemudia berkata kepada Si Kong, Si Kong, ini adalah istriku dan itu adalah keponakanku bernama Tan Kyoknyu. Kembali Si Kong memberi hormat. Duduklah, Si Kong. Kami memanggilmu untuk diajak berunding. Si Kong mengambil tempat duduk. Urusan apakah yang hendak dirundingkan? Loh ya sebelumnya kami ingin mengetahui engkau berasa L dari mana, dan siapa gurumu saya dulu ketika masih kecil tinggal di Kiceng, akan tetapi sejak saya berusia 10 tahun saya berkelana seorang diri karena orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya selalu merantau dan dalam perantauan itu saya belajar silat dari beberapa orang guru. Ketika tadi saya melihat di kota ini ada seorang dermawan membagi-bagi beras, hati saya tertarik dan beruntung saya dapat membantu Loh ya, dan kami berterima kasih sekali kepadamu, Si Kong. Keponakanku ini kebetulan datang sehingga ia dapat mengusir lima orang pengacau tadi, Si O Chia memiliki ilmu yang sangat tinggi, sungguh mengagumkan sekali, kata Si Kong dengan sejujurnya karena dia memang melihat betapa hebatnya ilmu pedang gadis itu. Keponakanku ini adalah putri seorang pendekar besar yang namanya terkenal di dunia persilatan, bernama Tan Tiong Bu, tentu saja ia memiliki ilmu yang tinggi warisan dari ayahnya, ah, paman harap jangan memuji terlalu tinggi. Di dunia ini terdapat banyak sekali orang sakti, bahkan mendiang ayah juga dikalahkan dan dibunuh orang yang tentu lebih pandai, kata Kyok Nima merendah. Hartawan demenghela nafas panjang. Betapa banyaknya orang jahat di dunia ini. Seperti para pengacau tadi, mereka adalah orang-orang yang amat jahat. Entah mengapa mereka memusuhi aku. Si Kong, engkau sudah banyak merantau di dunia Kang Ou, mungkin engkau mengenal mereka itu siapa dan dari perkumpulan apa si Kong menggeleng kepalanya. Maaf, loya. Saya baru saja hari ini memasuki kota Cibun. Saya sama sekali tidak mengenal mereka, Kyok Nima yang ikut mencurahkan perhatian kepada percakapan itu berkata, mereka berpakaian serbah hitam semua, tentu mereka itu anggauta sebuah perkumpulan. Dan melihat pakaian dan penam, ilan mereka, mereka itu tentu anggauta-anggauta perkumpulan perampok atau perkumpulan pengemis yang sesat, hartawan demenepuk pahanya. Perkumpulan pengemis. Ah, sekarang aku teringat. Di Cibun ini memang terdapat sebuah perkumpulan pengemis berbaju hitam, yaitu Heikai Pang, perkumpulan pengemis baju hitam. Apakah mereka itu dari perkumpulan itu? Akan tetapi biasanya para anggauta perkumpulan itu tidak pernah ada yang membuat kacau, apalagi berbuat jahat. Kalau melihat pakaian mereka, memang besar sekali kemungkinan mereka itu orang-orang Heikai Pang, Hmm, dimanakah sarang perkumpulan itu? Loh ya, bagaimana kami bisa mengetahui tempat tinggal mereka? Akan tetapi biasanya ada saja pengemis baju hitam yang berkeliaran di kota ini. Kalau engkau bertanya kepada mereka, tentu mereka akan dapat memberi keterangan, kalau begitu, besok pagi saya mohon pamit. Loh ya, Kiyok Nima memandang penuh perhatian. Pemuda itu menurut cerita pamannya telah mengalahkan si baju hitam. Akan tetapi hal itu belum menjadi jaminan bahwa dia memiliki ilmu silat tinggi yang akan mampu menghadapi pengeroyokan anggauta Heikai Pang. Apa maksudmu hendak mencari sarang Heikai Pang? Tanyanya dengan hati tertarik. Saya hendak bicara dengan ketuanya, melaporkan perbuatan anak buahnya yang jahat dan minta kepadanya agar selanjutnya jangan mengganggu usaha kemanusiaan loya yang membagi-bagi beras. Engkau berani kenapa tidak, Socia? Saya kesana dengan maksud baik. Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapa juga, kalau ketuanya tidak mendengar romongamu dan engkau dikeroyok. Bagaimana saya kira tidak demikian, Socia? Akan tetapi kalau terjadi seperti yang Nona katakan itu, yah, bagaimana nanti sajalah Kiyok Nimar mendapatkan ingatan mengenai urusannya sendiri. Si Kong, engkau adalah seorang yang suka berkelana tentu pengetahuanmu tentang dunia Kang Ong kebih luas daripada aku. Oleh karena itu, aku minta pertolongan kepadamu, entah engkau mau menyanggupi atau tidak, katakanlah, Socia. Kalau memang aku dapat melakukannya, tentu akanku sanggupi, begini, aku mempunyai musuh besar, yaitu orang yang telah membunuh ayah ibuku. Akan tetapi aku belum pernah melihat orangnya, tidak tahu namanya. Hanya ada keterangan bahwa pembunuh itu mengenakan pakaian serba merah usia nge-60 tahun kurang lebih, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat. Nah, kalau engkau dapat mengetahui siapa orang itu, siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya, aku minta agar engkau suka memberi kabar padaku di sini. Maukah engkau membantuku? Si Kong-si Kong menganggup dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Akan saya buka lebar-lebar metu dan telinga saya untuk mencari tahu tentang kakek itu, Nona. Mudah-mudahan saja ada yang tahu siapa kakek dengan gambaran seperti yang Nona ceritakan tadi, ada satu keterangan tambahan, si Kong. Orang itu telah merampas sebatang pedang milik ayah. Pedang itu disebut Pek Lui Kiam, pedang yang mengeluarkan sinar kilat, keterangan itu penting sekali, Nona. Kalau tidak dapat dikenal orangnya, mungkin dapat dikenal pedangnya. Saya akan berusaha mencarinya, Nona. Terima kasih. Engkau baik sekali, si Kong. Dan untuk bekal perjalananmu, terimalah benda-benda ini dan juallah, gadis itu menyerahkan sapasang gelang emasnya. Si Kong menolak dengan halus. Nona, apa yang saya lakukan adalah suatu kewajiban bagi saya, dan saya tidak membutuhkan imbalan, tidak, si Kong. Simpanlah ini. Kalau engkau sampai kehabisan bekal di perjalanan, dapat kau pergunakan gelang-gelang ini. Kalau engkau tidak mau menerimanya, aku akan selalu merasa gelisah dan menyesal, dan tidak mempunyai harapan akan dapat menemukan musuh besarku. Terimalah. Ini bukan imbalan jasa, melainkan untuk biaya perjalanan, kiok ni mau benar, si Kong. Terimalah sapasang gelang itu agar hatinya tenteram, kata hartawan dekun. Karena didesak oleh mereka, akhirnya si Kong mau juga menerima sapasang gelang emas bertabur permata itu. Malam itu dia bermalam di dalam sebuah kamar tamu dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah berpamit lalu pergi meninggalkan rumah dekun dan berjalan keliling kota. Tak lama kemudian, bertemulah dia dengan yang dicari-carinya. Dua orang pengemis yang mengenakan pakaian berwarna hitam sedang mengemis di depan sebuah pasar. Dua orang pengemis ini sama sekali tidak kelihatan menyeramkan seperti lima orang perusuh yang kemarin mengacau di depan rumah hartawan dekun. Si Kong memperhatikan mereka berdua. Pakaian mereka memang serbah hitam seperti pakaian para pengacau kemarin akan tetapi mereka mengemis seperti pengemis biasa, bukan menggunakan kekerasan dan menerima apa dan berapa saja pemberian orang. Si Kong sengaja lewat di depan mereka, akan tetapi mereka itu sama sekali tidak mengenalnya dan hanya menodongkan tangan minta sumbangan. Si Kong mengambil empat keping uang dan memberi mereka masing-masing dua keping. Melihat ada orang memberi mereka masing-masing dua keping, dua orang pengemis itu membungkuk-bungkuk mengucapkan terima kasih. Sekarang aku minta tolong kepada kalian, kata si Kong. Dimanakah tempat tinggal ketua Hei Kaipang mendengar ini? Merca dua orang pengemis itu menatap wajah si Kong penuh perhatian dan setelah bertemu pandang, baru si Kong menduga bahwa dua orang pengemis yang kelihatan lemah ini tentu memiliki ilmu silat yang lumayan. Kongcu, ada keperluan apakah Kongcu menanyakan Hei Kaipang? Aku hanya ingin bertemu dengan pangcu kalian. Kalau pembicaraan kami cocok, aku ingin menyumbang, kata si Kong. Metu yang tadinya mencorong penuh selidik itu menjadi lembut kembali dan seorang di antara dua orang pengemis itu tersenyum. Kalau Kongcu keluar dari pintu gerbang kota sebelah timur, dalam jarak kurang lebih 5 mil, Kongcu akan melihat sebuah bangunan kuil yang sudah tidak dipergunakan lagi. Di sanalah tempat tinggal kami, terima kasih, kata si Kong dengan gembira. Sekarang juga aku akan pergi ke sana. Dia lalu melangkah cepat ke pintu gerbang timur dan keluar dari pintu gerbang itu. Ternyata sebelah timur kota itu merupakan persawahan yang tidak ada bangunan rumahnya, tidak ada orang kecuali mereka yang bekerja di sawah ladang. Dia berjalan menuju ke timur, melalui jalan yang tanahnya pecah-pecah karena musim kering panjang. Dari jauh kelihatan sebuah hutan di depan, dan sungguh menyenangkan melihat kehijauan hutan itu setelah hati merasa sedih melihat tanah yang kekeringan. Karena jalan itu seperti orang, si Kong lalu mempergunakan ilmu liok teh hui teng sehingga tubuhnya seolah melayang atau terbang saja saking cepatnya dia berlari. Tak lama kemudian dia memasuki hutan itu dan di dalam hutan terdapat sebuah kuil kuno yang besar namun sudah tidak berfungsi menjadi kuil tempat bersembah yang lagi. Ketika si Kong tiba di depan kuil, di pekarangan kuil itu dia melihat beberapa orang berpakaian hitam sedang bekerja. Ada yang menyapu halaman, ada yang memelihara tanaman bunga, ada pula yang membersihkan pintu dan jendela-jendela. Kiranya kuil yang tua dan sudah tidak digunakan lagi itu kini terpelihara oleh anak buah Hei Kaipang. Kuil itu nampak tua akan tetapi bersih. Si Kong memasuki halaman itu dan segera ada tiga orang pengemis berpakaian hitam menghadangnya. Kongcu, di sini bukan tempat umum, melainkan tempat tinggal kami. Ada keperluan apa Kongcu masuk ke sini tanya seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus. Pengemis ini masih memegang sapu bergagang panjang. Ada pun dua orang temannya yang tadi bekerja memelihara pohon bunga, berdiri dengan es ikap waspada sambil membawa golok yang tadi mereka pergunakan untuk membabat tumbuh-tumbuhan yang liar. Si Kong segera menjawab dengan tulus, Kedatanganku ini untuk bertemu dengan ketua Hei Kaipang, tiga orang itu kelihatan terkejut lalu memandang dengan sinar mata penuh kecurigaan. Orang muda, ada keperluan apa engkau hendak bertemu dengan Kongcu, ketua, kami kalian tidak perlu tahu. Bahwa saja aku menghadap pangcu kalian dan aku akan bicara dengannya, hem, tidak mudah untuk bertemu dengan pangcu kami, orang muda. Ada syaratnya untuk dianggap patut bertemu dengan beliau, kata pula pengemis jangkung kurus itu. Ada syaratnya. Dan apakah syarat itu tanya si Kong penasaran? Masa hendak bertemu dengan ketua pengemis saja ada syaratnya. Betapa angkuhnya para pengemis ini. Syaratnya ada dua. Pertama, harus diberitahukan dulu kepada kami apa keperluanmu dan mencari kami akan melapor kepada pangcu apakah beliau mau bertemu dengan engkau atau tidak. Dan syarat kedua. Syarat kedua berlaku untuk mereka yang tidak memenuhi syarat pertama, yaitu kalau hendak masuk kuil, harus melangkai tubuh kami bertiga ini sebuah tantangan. Biarpun sikap mereka tidak sekasar dan sesombong si baju hitam dan empat orang kawannya yang mengacau di depan rumah hartawan. Tiga orang ini jelas memandang rendah orang lain dan menantangnya. Hatinya makin merasa tidak suka kepada Hek Ikaipang. Bagus, aku menghendaki syarat kedua kata si Kong. Si tinggi kurus melintangkan sapunya yang bergagang panjang sedangkan dua orang temannya memegang golok. Mereka kelihatan tegang dan sudah bersiap-siap untuk mengeroyok. Majulah kalau engkau berani nih lawan kami bertiga, kami sudah siap kata si tinggi kurus. Si Kong lalu menerjang maju, menampar ke arah pengemis kurus itu. Si pengemis kurus menggerakkan gagang sapunya, memainkan sapu itu seperti orang bersilat pakai tongkat, menangkis tamparan si Kong sambil mengerahkan tenaga. Krak tongkat sapu itu patah menjadi dua potong. Dua orang pengemis lain sudah membantu dengan menyerang si Kong, menggunakan golok mereka, dari kanan-kiri. Namun dengan amat mudahnya si Kong mengelah ke belakang dan ketika kedua batang golok itu menyambar luput, si Kong sudah menggerakkan jari tangannya menotok dan kedua orang itu roboh tanpa dapat bangkit kembali karena tubuh mereka sudah tertotok lemas. Si tinggi kurus marah sekali dan dia menggunakan tongkatnya yang sudah patah menjadi dua potong itu untuk menyerang si Kong. Akan tetapi, si Kong menangkis dua potong tongkat itu dengan kedua tangannya dan kembali tongkat itu patah. Sebelum pengemis itu mampu menyerang lagi, si Kong sudah menotoknya pula dan si tinggi kurus itu juga roboh tak dapat bangkit kembali. Masih ada dua orang pengemis yang bekerja di halaman itu. Melihat tiga orangnya dirobohkan pemuda itu, mereka menjadi marah. Seorang dari mereka berlari masuk ke dalam kuil, sedangkan orang kedua berlari menghampiri si Kong dan menyerang, menggunakan tongkatnya. Si Kong tidak mau membuang banyak waktu lagi. Dia menangkap tongkat itu dan menotok roboh pengemis keempat. Nah, aku telah memenuhi syarat kedua, dapat melangkai tubuh kalian. Tentu sekarang aku diperkenankan masuk, setelah berkata demikian dia melangkai tubuh mereka. Pada saat itu, dari dalam kuil muncul dua orang. Yang seorang adalah adalah seorang kakek berpakaian serbah hitam yang usianya sudah ada 60 tahun, namun tubuhnya masih nampak sehat dan kokoh. Muka pengemis ini bundar, dengan sepasang metu yang mencorong menandakan bahwa dia memiliki tenaga sinkang yang kuat. Siapa berani membuat ribut di sini bentaknya dan dia memandang kepada si Kong, lalu kepada tubuh empat orang pengemis yang menggeletak di atas tanah tanpa dapat bergerak. Adapun orang kedua adalah seorang gadis yang cantik dan gagah sekali, dengan sebatang pedang terselit di punggung. Pengemis tua itu lalumi loncat ke depan tubuh empat orang pengemis tertotok itu. Tongkatnya bergerak cepat menotok mereka berempat dan seketika empat orang itu mampu bergerak kembali. Mereka bangkit dan berdiri, muka mereka merah karena telah dikalahkan oleh pemuda itu. Orang muda, siapakah engkau? Engkau berani datang dan menyerang empat orang anggauta kami, merobohkan mereka dengan totokan. Apa maksud perbuatanmu ini dan apa kehendakmu si Kong mengamati orang tua itu? Tubuhnya masih tegap dan nampak kuat. Sebatang tongkat hitam setinggi pun tak berada di tangannya. Tentu orang ini memiliki ilmu tongkat yang lihai, pikirnya. Engkau ketua Hei Kaipang tanya si Kong, suaranya tegas. Benar, akulah Hei Kaipang cu, ketua perkumpulan pengemis baju hitam, aku bernama si Kong dan aku datang untuk menegurmu. Sebagai ketua Kaipang, engkau harus mendirik anggautamu dengan baik-baik. Mengemis makanan dan uang memang perbuatan tak tahu malu dan menjadi tanda kemalasan. Akan tetapi mengemis dengan Kero merambok merupakan kejahatan yang tak dapat diampuni lagi pemuda sombong. Engkau datang mengacau di sini, sebaliknya engkau menuduh orang lain yang berukan-bukan. Engkau lah yang sombong dan jahat, hem, dengarkan dulu omonganku, tidak perlu banyak bicara. Engkau kalahkan dulu tongkatku ini, baru kita bicara. Engkau telah merobohkan empat orang anggauta kami, itu sudah lebih dari cukup. Merobohkan anggauta kami di tempat kami sendiri merupakan penghinaan bagi ketuanya. Nah, bersiaplah engkau kakek itu memutar-mutar tongkatnya dan terasa ada angin yang kuat menyambar. Diam-diam si Kong kagum akan tetapi juga membangkitkan nafsunya untuk mencoba dan menandingi kakek ahli ilmu tongkat itu. Melihat tempat itu di Kepung banyak pengemis baju hitam dan banyak di antara mereka yang memegang tongkat, si Kong lalu meloncat ke samping dan sebelum pemilik tongkat itu tahu apa yang terjadi, tongkat bambunya sudah berpindah ke tangan si Kong. Pangcu, aku datang untuk bicara, akan tetapi aku disambut dengan tongkat. Jangan dikira bahwa aku takut menghadapi tongkatmu. Mari kita bermain tongkat sebentar. Hendak kulihat sampai di mana kelihayan tongkat Musi Kong melintangkan tongkat bambunya di depan dada. Sebaliknya, ketua Hek Ika Itang itu menjadi semakin penasaran. Pemuda itu berani menyambut tantangannya dengan bersenjatakan sebatang tongkat bambu. Padahal, tongkat di tangannya adalah sebatang tongkat yang terbuat daripada baja pilihan sehingga tongkatnya itu berani menyambut senjata pusaka yang bagaimanapun ampuhnya. Sementara itu, gadis cantik gagah yang keluar bersama ketua Hek Ika Itang itu hanya menonton dengan sikap tenang sekali. Gadis ini bukan gadis biasa, melainkan seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Ia adalah puteri dan anak tunggal dari pendekar besar Pek Han Siong yang di waktu kecilnya dijuluki Sintong, anak sakti, karena bertulang dan berbakat baik sekali. Pek Han Siong ini menguasai banyak macam ilmu silat, di antaranya ilmu silat Pek Simpang, Tongkat Hati Murni, Kuan Im Kiam Sud, ilmu pedang Dewi Kuan Im, yang dapat dimainkan dengan tangan kosong pula, disebut Kuan Im Sinkun dan masih banyak lagi. Dan lebih daripada itu, dia pun menguasai ilmu sihir. Adapun istrinya juga bukan orang sembarangan. Ibu gadis itu bernama Siyang Kuan Bilian yang pernah mendapat julukan Tiat Sim Sian Li, Dewa Berhati Besi. Di antara ilmu-ilmu silat yang dikuasainya, terdapat ilmu Kim Kesin Kun, ilmu silat ayam emas, dan juga Kuan Im Sinkun. Gadis itu adalah puteri mereka, anak tunggal yang bernama Pek Dwe Hwa, berusia 18 tahun. Wajahnya berbentuk bulat telur seperti wajah ibunya, hidungnya kecil mancung, bibirnya merah membasah, dagunya yang runcing itu memayangkan kekerasan hati, tubuhnya ramping padat dan rambutnya digelung sederhana di atas kepala, diikat dengan pita merah. Pedang yang berada di punggungnya itu adalah pedang pusaka Kuan Im Kiam, pedang Dewi Kuan Im, yang diterimanya dari ayahnya. Sebagai puteri tunggal sepasang pendekar sakti itu, tidak mengherankan kalau Bwe Hwa mewarisi ilmu-ilmu dari ayah ibunya. Bahkan ia pernah diberi petunjuk dan dilatih oleh ayahnya dalam ilmu sihir. Bwe Hwa sedang berkunjung kepada Ketua Hek Ika Ipang dalam usahanya ikut mencari dan memperebutkan Pek Lui Kiam yang menghebohkan dunia Kang Ou itu. Pek Honsung dan istrinya yang mendengar tentang pedang pusaka yang kabarnya dipakai berebutan oleh para tokoh dan datuk persilatan, sengaja menyuruh puteri mereka untuk ikut pula berlumba menemukan dan merampas pedang itu. Mereka yakin bahwa puteri mereka pasti mampu melindungi diri sendiri dengan semua ilmunya. Mereka menghendaki agar puteri mereka memperoleh pengalaman di dunia Kang Ou, seperti mereka dulu ketika masih muda. Kini Pek Honsung sudah berusia 51 tahun dan istrinya 49 tahun. Mereka juga memberi tahu nama dari para tokoh sesat dan juga tokoh-tokoh yang bersih. Demikianlah sedikit keterangan mengenai Pek Bwe Hwa dan kedua orang tuanya yang kini bertempat tinggal di kota Tung Ciu, di sebal timur kota Raja. Ketika itu Pek Bwe Hwa sedang menjadi tamu Ketua Hek Ika Ipang karena dari orang tuanya darah ini mendapat tahu bahwa Ketua Hek Ika Ipang merupakan kenalan ayahnya dan boleh dipercaya. Bwe Hwa berkunjung untuk mencari keterangan perihal Pek Lui Kiam kepada Ketua itu. Dan selagi mereka bercakap-cakap di dalam, datang anggauta Hek Ika Ipang yang melaporkan tentang kedatangan si Kong yang bertanding dengan para anggauta perkumpulan itu di halaman depan. Hek Ika Ipang Ciu menjadi marah mendengar laporan itu dan dia pun bergegas keluar sambil membawa tongkatnya. Bwe Hwa tertarik dan ikut keluar. Akan tetapi gadis ini tidak mau mencampuri urusan So Kian atau So Pang Ciu, Ketua So, Ketua Hek Ika Ipang itu. Ia mendengar dari ayahnya bahwa So Pang Ciu adalah seorang yang memiliki ilmu tongkat yang lihai, maka ia pun tidak perlu membantu. Akan tetapi melihat si Kong, hatinya menjadi tertarik. Pemuda itu tidak kelihatan seperti seorang penjahat dan begitu pemberani sehingga berani menyambut tantangan So Pang Ciu yang bersenjatakan tongkat baja itu hanya dengan senjata tongkat bambu. Hati gadis ini menjadi kagum dan tertarik sekali. Akan tetapi ia melangkah maju mendekat agar dapat mencegah kalau sekirana So Pang Ciu terancam bahaya maut. So Pang Ciu adalah seorang gagah. Melihat pemuda itu hanya bersenjatakan sebatang tongkat bambu, dia pun enggan menggunakan tongkat bajanya. Yang dilawannya adalah seorang yang masih muda belia, kalaupun dia menang dalam pertandingan itu, kemenangannya tidak adil dan dia merasa malu. Maka, dia pun menggapai seorang anggauta perkumpulannya yang memegang tongkat bambu. Anggauta itu mendekat dan So Pang Ciu menukar tongkat bajanya dengan tongkat bambu. Nah, sekarang senjata kita berimbang. Bersiaplah dan seranglah aku, orang muda, aku hanya tamu dan engkau tuan rumah, Pang Ciu. Silakan maju lebih dulu, aku sudah siap bagus. Lihat serangan ku mentah ketua itu dan mulailah dia memutar tongkat dan segera tongkatnya itu berubah seperti payung putih yang menerjang ke arah si Kong. Di dalam hatinya sudah timbul keraguan apakah ketua perkumpulan ini seorang jahat karena es ikatnya yang demikian gagah. Jelas bahwa ketua ini tidak ingin menang sendiri. Maka dia pun menyambut dan dalam hatinya dia mengambil keputusan untuk tidak membunuh atau melukai berat lawannya. Asal dapat mengalahkan saja sudah cukup. Apalagi maksud kunjungannya bukan untuk berkelahi, melainkan untuk membujuk ketua ini agar suka melarang para anggautanya melakukan kejahatan. Terak tuk-tuk tiga kali tongkat berbenturan dan So Pang Ciu menjadi kaget setengah mati. Pertemuan tongkat yang terakhir itu membuatnya terhuyung ke belakang. Ini tidak mungkin, pikirnya. Dia tadi merasa betapa kedua tangannya tergetar ketika menangkis pukulan pertama dan kedua, akan tetapi pada pertemuan tongkat yang ketiga kalinya dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat hancur tongkat lawan. Akan tetapi akibatnya, bukan tongkat lawan yang hancur, melainkan tubuhnya yang terdorong ke belakang sampai dia terhuyung-huyung. Akan tetapi hal ini membuat So Kian menjadi penasaran sekali. Kembali dia menerjang dengan teriakan nyaring, memainkan ilmu silat He Kriong Tung Hawat, ilmu tongkat naga hitam. Tongkatnya berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung seperti seekor naga mengamuk. Akan tetapi, semua serangannya dapat dihindarkan oleh Sikong dengan melakan maupun tangkisan dan setiap kali pemuda itu membalas, Seng Ketua menjadi repot menyelamatkan diri. BWEHWA melihat ini semua dan ia semakin kagum saja. Ilmu tongkat pemuda itu aneh sekali dan perubahannya tak dapat disangka lawan. Setelah lewat 30 jurus, Sikong lalu menyerang dengan hebatnya, mengurung tubuh lawan dari segala jurusan dengan tongkatnya yang bergerak amat cepatnya. So Kian terkejut dan Ming mundur terus, akan tetapi tongkat lawan yang tadi menyerang tubuh bagian atas, tiba-tiba meluncur ke bawah dan sekali congkel, tongkat itu masuk di antara kedua kaki So Kian dan begitu tongkat ditarik ke samping, tak dapat dihindarkan lagi tubuh So Kian terjatuh menelungkup karena kedua kakinya terangkat ke atas. Dia jatuh menelungkup seolah-olah orang minta ampun. Bangkitlah, Pang Chu, tidak perlu memberi penghormatan secara berlebihan, kata Sikong yang hendak melucu. Akan tetapi ucapannya ini membuat BWEHWA memandang kepadanya dengan mata mencorong. Ia pun meloncat ke depan dan sekali tarik pundak So Kian, ketua itu tertarik ke atas dan dapat berdiri. Mengasolah, So Pang Chu. Biar aku yang menghadapi pengacau ini So Kian terpaksa harus mengakui kekalahannya. Dia mengundurkan diri dengan muka merah dan berulang-ulang menghela nafas panjang. Akan tetapi diakini mengharapkan gadis tamunya itu akan mampu menghajar pemuda itu. Dia dapat menduga bahwa gadis itu tentu memiliki ilmu esilat yang amat tinggi, mempelajarinya dari kedua orang tuanya yang menjadi pendekar sakti. Dia pun kini menonton dari pinggiran. BWEHWA menghadapi Sikong dengan senyum dingin dan matanya mencorong. Gadis ini menganggap Sikong sebagai seorang pengacau. Ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Sikong dan berkata dengan suaranya yang lembut akan tetapi penuh wibawa. Karena menganggap pemuda itu sudah membuat malu kepada So Pang Chu, ia pun hendak membalas membuat malu pemuda pengacau itu. Sikong engkau merangkaklah di dalam suara itu terkandung kekuatan sihir yang seolah hendak memaksa Sikong berlutut dan merangkak. Sikong terkejut bukan main ketika merasa jantungnya tergetar dan ada dorongan dari hatinya sendiri untuk menjatuhkan diri dan berlutut. Akan tetapi dia teringat akan peringatan Cheng Lo Jin bahwa di dunia Kang O, terdapat orang-orang yang memiliki keahlian sihir. Kalau menghadapi lawan seperti ini dan ada dorongan hebat dari batinnya untuk menurut apa yang dikatakan oleh lawan seperti itu, dia harus cepat mengerahkan Sinkangnya yang akan dapat menolak pengaruh sihir. Maka, begitu batinnya mendorongnya untuk berlutut dan merangkak, dia mengerahkan Sinkangnya untuk melawan dorongan ini. Kini berbalik PWK BWEHWA yang terbelalak heran. Pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan sihirnya. Maklumlah ia bahwa pemuda itu telah memiliki Sinkang yang amat kuat sehingga mampu menahan kekuatan sihirnya. Melihat kenyataan ini, ia menghentikan kekuatan sihirnya dan mencabut pedang dari punggungnya.